selamat malam saudara-saudara sekarang adalah November 15 Amerika dan di Indonesia November November 16 kita teruskan pelajaran kita tentang di tengah atau di pertengahan di pertengahan minggu di pertengahan minggu waktu Tuhan Yesus akan mendapat menjalani jalan dimana dia akan di di fitnah di dan di apa dan ditangkap dan dibawa ke kayu saling dan ini kehidupannya ini yang kita pelajari di tengah-tengah minggu yang bahasa Inggrisnya kadang-kadang dibilang the passion week dimana banyak yang dirayakan waktu hari-hari pascah tapi ini kehidupan ini sangat penting karena banyak profesi-profesi yang terjadi dan di yang disudah dibuatkan dan akhirnya terjadinya waktu persis di minggu ini. Oke kita minggu lalu sudah sampai di pada waktu Tuhan Yesus pergi ke kabah dan waktu dia pergi ke kabah itu dia melewati satu pohon-pohon arah yang tidak berbuah dan dia kutuk buah itu dan juga dia pergi ke kabah dan dia dapatkan orang-orang berjual beli di kabah itu dan dia membersihkan kabahnya dan dia bilang ini kabah saya ini ini kabahku yang sudah dibikin jadi tempat sarang penyamun dan juga setelah itu dia kembali ke betani besoknya besoknya dia lewati lagi lewati tempat yang sama dan dia lihat pohonnya yang sudah sudah jadi sudah mati pohon yang dikutuk kemarin sudah mati dan ini adalah lambang dari gereja Tuhan itu adalah gereja gereja-gereja orang Yahudi. Tapi juga Tonya White bilang ini melambangkan gereja Kristen di akhir zaman yang mengaku adalah adalah biji mata Tuhan istilahnya ya dia nangis buat gerejanya lalu dia kutuk gerejanya dan akhirnya gerejanya itu mati tidak tidak pernah lagi bisa melambangkan apa tidak bisa lagi memberikan buah-buah lagi right ya oke sekarang kita mau pergi ke slide yang kita lewati minggu lalu besok harinya besok harinya dia pergi oke Markus 11 ayat 20 lebih baik saya baca saja ya Markus 11 ayat 20 Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat mereka lihat pohon arat tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya ayat 27 lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem ketika Yesus berjalan di halaman baik Allah datanglah kepadanya imam-imam kepala ahli-ahli toret dan tua-tua dan bertanyalah kepadanya dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu mereka mereka menantang dia punya otoritas ini keadaan Israel di jamannya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia pertama kali pemimpin-pemimpin menentang dia punya otoritas tiga tahun sebelumnya mereka juga menanyakan dimanakah apa tanda tanda bahwa engkau itu adalah Mesias dan tanda yang kita sudah pelajari mereka tidak mengerti adalah tanda tanda dari Nabi Yunus ya kita sudah belajar itu minggu lalu dan tanda Nabi Yunus itu adalah garisnya dari Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus garisnya sama tetapi bedanya adalah orang-orang Nineveh bertobat sementara orang-orang Israel tidak bertobat dan ini keadaan dari Israel di jamannya Tuhan Yesus waktu dia datang pertama kali akan sama dengan keadaan Israel spiritual waktu dia datang kedua kali kita sudah lihat berbagai garis yang menunjukkan hal yang sama hal yang sama same thing ok alright sekarang saya mau teruskan jadi yang yang ini hari ini tanggal 8 adalah hari sabat hari minggu hari hari sabat adalah hari dimana dia itu pergi makan di rumahnya Simon right dan disitu dia diurapi waktu dia di ada 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 makan bersama lalu ada pengurapan lalu juga ada dua kelas yang terpisah ada dua kelas yang terpisah Judas dan Simon Judas pergi mau menjual dia punya guru Simon bertobat jadi itu adalah lambang dari midnight karena di midnight di tengah malam sebelum midnight ada makan bersama ada juga disitu ada pembasuhan kaki right tapi juga ada pemisahan antara Judas dan sebelas murid-murid yang lain jadi kita lihat disitu itu adalah lambang dari midnight adalah lambang dari midnight karakteristik karakteristik dari keadaan di rumahnya Simon adalah lambang dari midnight lalu besoknya Tuhan Yesus naik keledai lalu dipimpin oleh Lazarus sebagai 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 apa sebagai saksi hidup kalau ada saksi hidup itu kita bisa lihat itu midnight cry jadi disini midnight disini midnight cry right lalu dia masuk ke 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 abah dia waktu masuk ke abah persis waktu matahari terbenam jadi dia masuk ke abah hari ke 10 dan kita lihat bahwa hari ke 10 di jamannya Musa di Mesir hari ke 10 bulan pertama itu adalah waktu mereka memisahkan domba yang nanti akan disembelih pada tanggal empatlas disinilah domba dipilih pada hari ke 10 pada hari ke 10 lalu hari ke 10 dia melihat apa dia melihat itu pohon pohon arah pohon arah yang tidak 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 ada buahnya itu melambangkan gereja Tuhan pada waktu itu itu bangsa Israel yang tidak mempunyai buah hanya berprofesi saja lalu dikutuk disini istilahnya ditutup mereka punya pintu kasihan disini ada pintu kasihan ditutup disini karena dikutuk tidak pernah lagi akan ada buah tidak pernah lagi akan ada buah sudah dikutuk sudah ditutup mereka punya pintu kasihan disini lalu dia masuk ke keabah lalu di keabah dia bersihkan keabah itu right lalu dia seperti istilahnya dia juga tutup pintu kasihan dan di waktu dia bersihkan keabah itu jadi ini kita lihat ini ini midnight lambang midnight ini lambang midnight cry lalu disini adalah national sandelo disini juga ada universal sandelo besoknya dia lewati lalu dia lihat pohonnya sudah sudah tandus apanya sudah sudah jadi kering dan dari situ dia pergi ke keabah lalu dia ketemu dengan pemimpin-pemimpin gereja lalu pemimpin gereja menentang dia punya otoritas menentang dia punya otoritas dan disitu mulai dia berbincang-bincang dengan dengan pemimpin-pemimpin dari gereja right dengan Sanhedrin dan banyak perempuan yang diberikan yang kita bisa baca dari dari matius 23 right oke kita mau lengkap cerita dari apa nah right ini kita sudah lihat dia sekarang pergi ke dia pergi ke ke keabah dan disini dia memberikan banyak perumpamaan perumpamaan yang yang kita bisa baca saya tidak mau baca semuanya saya kasih ringkasannya satu persatu right dan disini kalau kita lihat saya mau lihat apakah kita bisa kasih kesimpulan apakah kesimpulan dari semua parables semua pelajaran pelajaran yang dia berikan di keabah ini terakhir kali dia pergi ke abah dan pelajaran pelajaran apa yang diajar oleh oleh Tuhan Yesus waktu dia pergi ke keabah untuk terakhir kalinya oke yang satu adalah matius mulai dari matius 21 ayat 23 sampai 27 ini pemimpin-pemimpin gereja menentang otoritas dia otoritas dia karena mereka tanya dengan otoritas siapa kamu bisa membuat hal ini semua kamu bisa membersihkan itu keabah kamu bisa apa dengan otoritas siapa kamu bikin ingat waktu dia dia ditanya dengan otoritas siapa dia bilang yang dengan otoritas siapa Yohanes pembaptis membaptiskan lalu orang-orang pemimpin-pemimpin tidak mau jawab jadi mereka semua hanya diam saja jadi dia bilang saya juga tidak kasih tahu dengan otoritas siapa saya datang untuk membuat ini semua karena mereka membantah otoritasnya otoritas Tuhan Yesus ingat di di kedatangan Tuhan Yesus pertama kali pemimpin-pemimpin gereja membantah otoritas Tuhan Yesus matius 21 ayat 28 sampai 32 the parable of the two sons ini adalah perumpamaan dari dua anak kita semua tahu ceritanya saya mau kasih rangkumannya perumpamaan tentang kedua putra kedua putra ini sebenarnya melambangkan orang-orang Israel atau pemimpin-pemimpin gereja yang hebatnya Tuhan Yesus bilang pemungut cukai dan perempuan sundal lebih dekat ke surga daripada kamu kamu menentang otoritas saya pemungut cukai dan perempuan perempuan sundal right lebih dekat ke surga daripada kamu right oke apa lagi apa lagi apa lagi yang diajar perempuan perumpamaan tentang pesta pernikahan right yeah oh the two tenants oke sorry perumpamaan tentang para penyewa right ada orang yang menyewakan menyewa tanah ceritanya ya kalian boleh baca ya matius 21 ayat 33 sampai 45 dia punya dia punya rangkuman adalah kamu membunuh hamba yang punya kebun dan juga anaknya right jadi itu orang-orang Israel mereka itu membunuh apa nabi-nabi yang sudah dikirim untuk memanggil mereka lalu setelah itu mereka bunuh siapa siapa mereka bunuh anak yang punya anak yang punya kebun itu istilahnya mereka bunuh nabi-nabi dan juga mereka membunuh Tuhan Yesus right itu artinya apa umpamanya perumpamanya itu sebagai umpamanya di zaman kita sekarang apa artinya itu apa yang diperbuat oleh pemimpin-pemimpin gereja apa yang diperbuat oleh pemimpin gereja kalau di zaman dulu mereka itu membunuh nabi-nabi dan juga membunuh Tuhan Yesus di zaman kita apa yang diperbuat ada yang boleh kasih lihat apa artinya yang terjadi di zaman spiritual Israel sekarang kalau zaman dulu mereka bunuh Yohanes pembaptis habis itu mereka bunuh Tuhan Yesus di zaman kita apa yang mereka perbuat apa yang diperbuat oleh pemimpin gereja mereka mereka menolak Yesus dengan mempercaya doktrin trinitas brother oke itu bisa ada yang tepatnya ini kalau nabi-nabi itu adalah lambang apa nabi-nabi adalah lambang apa spirit of prophecy prophecy Tuhan Yesus adalah lambang apa the word Tuhan Yesus adalah the word of God jadi the word of God itu apa mereka tidak percaya Bible ya jadi mereka pertama menentang apa pemimpin gereja sekarang akan menentang apa spirit of prophecy setelah itu mereka menentang Alkitab mereka pertama menentang siapa spiritual prophecy itu adalah tulisan-tulisan nyonya white setelah itu mereka menentang Alkitab right disitu mereka membunuh apa mereka membunuh mereka punya apa nabi-nabi yang dikirim habis itu mereka bunuh Tuhan Yesus sendiri mereka di zaman kita pemimpin-pemimpin akan menolak spirit of prophecy setelah itu mereka akan menolak Alkitab semua ini kita lihat yang dia ajar di di Kaabah sebelum dia tinggalkan inilah yang akan terjadi kepada gereja Tuhan di akhir zaman ok terrible of the wedding feast perempaman tentang pesta pernikahan right kita tahu ini ceritanya waktu itu ada undangan yang diberikan right tapi undangannya ditolak undangan sudah diberikan tapi undangan ditolak jadi orang yang yang sebenarnya sudah diundang untuk kepesat tidak mau datang jadi harus orang lain yang dari jalanan yang diundang istilahnya apa gereja Tuhan sudah menolak akhirnya harus orang-orang luar di zaman kita apa gereja Tuhan juga menolak jadi nanti siapa yang di siapa yang nanti yang menjadi umat Tuhan dipanggil dari mana dari umat luar istilahnya siapa itu Nathanim ya Nathanim ok jadi waduh waktu yang datang ke wedding feast nanti akhirnya orang-orang luar istilahnya orang-orang Nathanim yang tadinya kita anggap Gentiles kita anggap orang kafir ya ok itu Matius 22 S1 sampai 14 ok ini sekarang mungkin agak sedikit agak sedikit susah ini orang Farisi tanya kepada siapa kita harus bayar pajak apakah kita perlu bayar pajak alright ini kira-kira di zaman akhir ini bagaimana Tuhan Yesus bilang bayarlah kepada Tuhan apa yang Tuhan punya dan bayar kepada Kaisar apa yang Kaisar punya ok di zaman kita ini artinya apa ini ya kira-kira apa ini artinya saya berpikir-pikir kira-kira apa artinya kita harus membayar ke Kaisar apa yang Kaisar punya istilahnya kalau kita sudah berpihak kepada Kaisar nanti kita harus bayar upah yang kita harus apa kita harus bayar kita punya utang kepada Kaisar Kaisar kalau kita sudah mulai ikut-ikut ikut-ikut ajaran Rom nanti kita semua buhutang Budi dan harus ikut semua dia punya undang-undang kamu harus bayar kepada Rom apa yang Rom punya baik ok kita lihat ya teruskan ini agak susah saya sebenarnya masih kurang mengerti juga mungkin kita bisa ada yang saya mau tanya ya setelah saya pikir-pikir ini di zaman akhirnya apa kira-kira dia punya aplikasi orang-orang sadusi menanyakan eh nanti kalau ada satu wanita punya suami meninggal terus dia kawin lagi istilahnya dia kawin tujuh kali nanti akhirnya siapa dia punya suami lalu Tuhan Yesus bilang di surga tidak ada lagi perkawinan ya istilahnya nanti kalau semuanya bangkit nah problemnya adalah orang-orang sadusi apakah mereka percaya dalam kebangkitan mereka tidak percaya dalam kebangkitan right ya saya sebenarnya masih berpikir-pikir ini kira-kira apa artinya ya apakah artinya bahwa orang-orang sadusi itu tidak percaya kebangkitan right nah saya masih masih ada tanda tanya disini belum saya bisa dapatkan dia punya aplikasi untuk tepatnya saya bisa kasih untuk aplikasi di zaman kita sekarang right kalau ada yang membantu saya kira-kira waktu sadusi orang-orang sadusi ini pemimpin gereja sebenarnya mempercaya satu doktrin yang sehubungan dengan kebangkitan yang Tuhan Yesus bilang salah kamu punya kamu punya doktrin itu right ya nanti kita bisa kembali ke sini kita teruskan saja dulu ya nanti kalau ada yang mau bantu saya kira-kira di zaman kita ini apa aplikasinya ok the greatest commandment lalu ditanya ada lagi matius 22 ayat 34 sampai 40 ditanya lagi apakah hukum yang paling utama hukum yang paling utama adalah cinta kepada cinta kepada Tuhan lalu hukum yang kedua apa kasihlah sesamamu itu artinya apa itu sepuluh hukum sepuluh hukum ya empat yang pertama cinta kepada Tuhan enam yang terakhir adalah cinta kepada sesama orang-orang nanti di zaman akhir akan menolak sepuluh hukum karena pertama mereka sudah menolak spiritual prophecy mereka sudah membunuh apa nabi Tuhan istilahnya ya dan akhirnya mereka membunuh Tuhan sendiri the word of God jadi akhirnya sekarang mereka sudah menentang dan di zaman akhir nanti gereja yang mengaku adalah biji mata Tuhan akan menolak sepuluh hukum alright ah ini gak bang cari sebenarnya kalau akhirnya matius 22 ayat 40 sampai 46 oh ada pertanyaan dari telling iya karena ini yang mengenai the greatest commitment ini yang matius 24 dari 24 sampai 40 iya kalau ada kasih tahu mengenai hukum kasih itu kasih kepada Tuhan dan kepada manusia saya dari dulu sebenarnya mau tanya ya dari dulu kenapa kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia itu gak sama banyak kasih kepada Tuhan cuma 4 hukum kepada manusia 6 itu kira-kira ada penjelasan gak kata iya ya wow gimana saya mau tanya dari dari saudara-saudara ini ini Natanya sudah pernah kasih si apa dia punya pelajaran juga kenapa 4 dan 6 kenapa 4 dan 6 apa ada hubungannya kenapa 4 buat Tuhan 6 buat sesama manusia ya kenapa 4 dan 6 banyak kita bisa lihat angka 4 dan 6 ini sebenarnya banyak sekali dimana-mana kita bisa lihat di di keabah kita bisa lihat 46 ya di dalam tubuh manusia kita bisa lihat 46 tapi ini semua mirip-mirip ya jantung itu satu kenapa jantung yang kiri itu lebih besar dari jantung yang kanan kalau kita lihat eh seperti loh batu 4 dan 6 kenapa 4 buat Tuhan hmm dan 6 ada yang mau mau kasih pendapat ada yang mau kasih pendapat kenapa 4 buat Tuhan dan 6 buat sesama manusia sama yang di pilar keabah juga ada ya di pilar keabah betul pilar keabah itu ada 4 4 dan 6 itu semua banyak sekali lambang-lambang tapi kenapa lebih banyak untuk manusia lebih sedikit untuk Tuhan sebenarnya kenapa ketentuannya lebih banyak untuk manusia lebih sedikit untuk Tuhan mungkin lebih simpel ya untuk Tuhan ayat yang di satu Yohanes itu Uncle if you love your brother yang bisa kelihatan kalau kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan dan tidak mencintai yang kelihatan berarti kita is a liar iya betul ya istilahnya kalau kita ini kita untuk kita mungkin karena manusia itu kita bisa lihat oke begini manusia itu kita bisa lihat jadi lebih banyak ketentuannya untuk manusia yang kita bisa lihat sementara Tuhan Yesus dan Allah Bapak kita tidak bisa lihat jadi dia punya hukum untuk ketentuan ikuti Tuhan Yesus dan Allah Bapak itu lebih sedikit karena untuk manusia kita bisa lihat di sekitar kita di sekitar kita tapi kalau kita tidak mencintai manusia kita bisa tidak bisa mencintai tidak bisa mencintai Bapak tapi karena manusia itu kita bisa lihat mungkin dah disitulah kita harus lebih banyak ketentuan-ketentuannya hukum-hukumnya karena itu manusia itu kita harus lihat setiap hari sementara Bapak dan anak itu kita tidak lihat dengan mata kita mungkin mungkin disitu bagaimana ada ada pendapat lain oke kalau enggak ya lihat disini ya the greatest commandment adalah Matius 22 34-40 lalu yang terakhir adalah whose son is the Christ siapa anak siapa itu Tuhan Yesus apakah ini problema di zaman akhir sekarang apakah orang-orang pemimpin-pemimpin gereja sekarang meragukan keputraan dari Tuhan Yesus ini semua problema dari pemimpin-pemimpin gereja sekarang kita bisa lihat disini Tuhan Yesus mengajar semua ini ini perempamaan waktu dia terakhir dia pergi ke Kaabah dan dia harus istilahnya berdebat dia bukan berdebat ya dia harus kasih ini semua perumpamaan kepada pemimpin-pemimpin gereja ini adalah pesta perumpamaan pesta perkawinan dari semua yang ini saya rasa sangat menarik dan kita harus saya rasa harus lebih lebih dalam kita belajar ya Matius 22 ayat 2-10 nah mari kita baca Matius 22 ayat 2-10 right ini adalah perumpamaan dari pesta perkawinan hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu tetapi orang-orang tidak mau datang ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu sesungguhnya hidangan telah kusediakan lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih semuanya telah tersedia datanglah ke perjamuan kawin ini tetapi orang-orang yang diundang tidak itu tidak mengindahkannya ada yang pergi ke ladangnya ada yang pergi mengurus usahanya dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksanya dan membunuhnya maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya kesana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka sudah-sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya perjamuan kawin telah tersedia tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu sebab itu pergilah ke persimpangan persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpa di sana ke perjamuan kawin itu maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan orang-orang jahat dan orang-orang baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu sedikit ketika oke maka pergilah oke sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu ayat sampai ayat 10 jadi pertama kali yang diundang tidak datang itu panggilan yang pertama kedua kali dia juga mengundang orang tapi sudah ada persiapan lalu yang diundang itu istilahnya disiksa lalu dibunuh jadi pertama kali diundang tidak diterima kedua kali bukan hanya tidak diterima tapi dia punya hamba yang mengundangnya disiksa dan dibunuh lalu lalu apa terjadi raja itu mengirimkan dia punya pasukan untuk membakar kota dari orang yang tidak mengundangnya itu apa artinya itu kira-kira siapa itu yang menolak panggilan kedua bangsa israel bangsa israel bangsa israel tepatnya kapan waktu Tuhan yesus datang waktu Tuhan yesus datang pertama kali dia kirim dia punya Tuhan yesus sudah kasih undangan dan dia punya murid-murid memberikan keundangan tapi mereka disitu dibunuh dan disiksa istilahnya ya lalu nanti kapan kotanya itu dibakar 70 adek 70 adek ini adalah ini this is the second call panggilan yang kedua panggilan yang pertama itu sebelumnya jadi sebelum Tuhan yesus datang sudah ada panggilan tapi dia jadi terima jadi dulu sementarnya dari dulu sebenarnya sudah dipanggil dari dulu tapi yang the second call itu di undang tapi kalau mungkin saya lihat itu pemanggilan pertama itu mungkin Tuhan yesus ya panggilan kedua itu disciples dan akhirnya dibunuh waktu 70 adek waktu dibakar kotanya lalu panggilan ketiga diberikan kepada siapa kepada orang-orang yang dari jalan-jalanan istilahnya orang-orang dari Gentiles oke sekarang saya saya mau baca bahasa Indonesianya oke ini semua dari Christ Object Lessons kita mau baca dari Christ Object Lessons apakah arti dari perkawinan itu apakah arti dari perkawinan itu Dengan pernikahan diwakili persatuan kemanusiaan dengan keelahian. Jadi perkawinan itu melambangkan apa? Perkawinan siapa? Keelahian dengan kemanusiaan. Ingat, ini penting sekali. Oke, waktu 10 anak darah itu diundang ke perkawinan. Mereka sudah harus ada minyak. Lalu mereka akhirnya pergi masuk ke perkawinan. Perkawinan itu banyak arti-artinya. Saudara-saudara saya mau tanya. Dulu sebelum kita belajar-belajar sendiri begini, istilahnya belajar langsung dari spirit of prophecy. Dan belajar cara line upon line. Apakah yang kita belajar dulu bahwa tanda dari perkawinan itu? Apakah lambang, lambang apakah perkawinan itu? Kapan perkawinan itu terjadi? Dulu waktu kita diajar. Kita punya pendapat, kita punya idea tentang perkawinan itu kapan? Itu waktu Tuhan Yesus datang. Kita dulu percaya bahwa waktu Tuhan Yesus datang, dia datang, dia mengambil kita. Kita ini adalah, dia punya mempelai wanita. Dia adalah mempelai pria. Waktu dia datang ya. Baru disitulah perkawinannya. Nyonya White bilang, perkawinannya adalah waktu. Keilahiannya berada, bergabung dengan kemanusiaan kita. Apakah itu terjadi waktu dia datang kedua kali atau sebelum dia datang kedua kali? Sebelum. Sebelum. Sebelum dia datang kedua kali. Ini penting sekali ya. Ini penting sekali. Perkawinan adalah persatuan antara keilahian Yesus dengan kemanusiaan kita. Di dalam diri kita. Panggilan ke pesta telah diberikan para murid Kristus. Tuhan kita telah mengutus 12 dan sesudahnya 70. Menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat dan menyuruhkan kepada manusia untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Namun panggilan itu tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ini murid-muridnya yang memiliki panggilan. Ini panggilan yang kedua. Tidak diperhatikan. Penghakiman yang diucapkan menimpai orang-orang Yahudi dalam kehancuran Yerusalem dan penghaburannya bangsa. 70 ade waktu jamannya Titus. Dihancurkan Yerusalem. Panggilan ketiga untuk pesta melambangkan pemberian Injil kepada bangsa-bangsa lain. Raja berkata, pernikahan sudah siap. Tetapi mereka yang ditawari tidak layak. Karena itu, pergilah kamu ke jalan raya dan sebanyak yang akan kamu temukan mengajukan tawaran untuk menikah. Dan ini yang diberikan kepada Jental. Ini yang istilahnya kita sudah berdiskusi selama beberapa hari ini. saya dengan Brother Sudung dan Lucy dan Ali sudah kita sudah mulai kita sudah baca banyak kutipan. Dan kita tahu bahwa Jentals yang nanti akan bertobat mereka akan bertobat di waktu di jam keberapa. Jentals yang nanti akan bertobat waktu mereka mendapatkan panggilan mereka bertobat di jam berapa? Jam ke-11, Brother. Mereka bertobat di jam ke-11. Kita dulu selalu ingat. Kita pelajari ya. Yang pekerja di pagi hari. Pekerja jam ke-3. Pekerja jam ke-6. Dan pekerja jam ke-9. Ninth hour workers ya. Kita dulu bilang, kita dulu mengajar, oke, pekerja jam ke-6 itu adalah orang-orang protestan jamannya Martin Luther. Dan pekerja jam ke-9 adalah gereja Advent. Pekerja gereja Advent. Dan pekerja jam ke-11. kalau gitu kita percaya bahwa pekerja jam ke-11 adalah remnant. Saudara-saudara, itu yang kita ajar dulu. Tapi setelah kita belajar, 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 lagi. Kita lihat bahwa orang-orang yang yang nanti bertobat di jam ke-11. Sebenarnya di Matthews, di Matthews ya, di buku Matthews. Mereka itu sebenarnya menganggur. Mereka itu sebenarnya tidak berbuat apa-apa. Mereka itu menganggur. Lalu didulang, kenapa kamu menganggur di sini? Sekarang jam ke-11, kenapa menganggur? Marilah kamu harus kerja sekarang. Dan mereka yang bertobat pada waktu jam ke-11 adalah orang yang sebenarnya menganggur. Istilahnya, mereka itu tidak tahu kebenaran sebelumnya. Dan akhirnya bertobat di jam yang ke-11. Dan mereka itu dimulai bekerja. Apakah mereka bekerja atau mereka langsung masuk surga waktu mereka di jam ke-11 itu? Waktu mereka bertobat di jam ke-11, apakah mereka tetap bekerja atau mereka langsung masuk surga? Inilah problemanya, dilemanya. Apakah ada orang yang bisa masuk surga tanpa bekerja? Ya, mereka harus bekerja. Apa buktinya bahwa mereka itu harus bekerja? Mereka menjadi kesaksian itu mati sahib kan? Ya, betul. Bagus sekali mati sahib. Lalu ada kutipan Nyonya Waid. Satu juga kutipan Nyonya Waid. Apakah semua orang waktu masuk ke surga, waktu mendapatkan pihak-pihak mereka punya mahkota, apakah di di mahkota itu paling sedikit ada satu bintang? Ya, ya. Tidak pernah orang bisa masuk ke surga tanpa bintang. istilahnya, dia harus bekerja menobatkan atau menarik jiwa yang lain. Jadi, apakah orang yang bertobat di jam sebelas itu bekerja juga? Harus bekerja. Karena mereka itu harus, they have to work for their own salvation, right? Work out your own salvation with fear and mereka harus bekerja untuk mereka punya keselamatan. Dan mereka juga bekerja karena istilahnya mereka juga mati sahit. Dan ada menjadi kesaksian buat orang lain. Karena setiap orang yang masuk ke surga mempunyai apa? Mempunyai mahkota yang berbintang. Jadi, istilahnya mereka juga kerja. Jadi, setelah dulu kita belajar, kita mengajar bahwa pekerja jam ke-11 dulu ya, kita bilang bahwa itu adalah remnant. Memang remnant itu tetap bekerja. Karena setelah itu orang yang jam 9 bilang, kenapa ini orang yang jam ke-11? Mereka dikasih gaji sama dengan kita. Kita bekerja terus. Istilahnya remnant itu tetap bekerja di jam ke-11. Biarpun mereka itu sebenarnya digolongkan adven juga sebenarnya. Ya, memang adven. Tapi, mereka juga bekerja sampai lewat jam 11. Tapi, yang digolongkan adalah pekerja jam 11 adalah yang paling cocok adalah netinim. Karena, mereka tadinya nganggur. Berdiri-berdiri tidak bekerja sama sekali. Dan, akhirnya dipanggil untuk bekerja jam 11. Mereka bertobat waktu di Sunday Law. Oke, ada pertanyaan? Terang, penyanggur bekerja ini ada rewardnya yaitu bintang-bintang tadi di kota kan? Ada yang banyak, tapi untuk kita selanjutnya bilang bahwa yang sedikit itu tidak pernah memprofes yang banyak juga. Saya senang sekali baca jadi mereka tidak kiri kalau ada orang lebih banyak bintang daripada yang itu. Saya mau tanyakan kira-kira orang yang dapat bintang satu ini apakah dia kebanyakan gini karena waktunya singkat atau bagaimana? Mungkin juga ya. Iya, iya, iya. Waduh. Tapi, saya kalau cuma satu bintang lebih baik saya cuma satu bintang dan masuk surga daripada tidak ada bintang. Istilahnya, kalau banyak bintang juga puji Tuhan, tapi istilahnya, kalau umpamanya pun saya masuk surga, tukang ngepel di surga lebih baik saya jadi tukang ngepel di surga daripada tidak masuk. Istilahnya ya, yang penting masuk. jadi biarpun cuma satu bintang dan memang kesempatan mereka lebih pendek karena istilahnya mereka hanya bekerja untuk waktu yang pendek istilahnya cuma satu jam mereka kerja sementara yang lain-lain itu kerjanya udah lama akhirnya karena advent itu istilahnya udah kerja dari sejak jam sembilan dan kalau kita sekarang bisa lihat sebenarnya kita ini digolongkan pekerja jam sembilan karena kita tidak menganggur sebelum sandelo kita sudah kerja dari sejak sebelum sandelo karena orang-orang yang bekerja orang-orang yang bertobat pada sandelo itu nganggur istilahnya sebelum sandelo jadi kalau kita bilang priest dan levites orang-orang priest dan levites mereka itu sudah bekerja sebelum jam sebelas dan bisa digolongkan pekerja jam ke-9 presently wise ada spiritual israel istilahnya spiritual israel adalah arven pekerja jam ke-9 oke ya ya ada kutipan yang saya belum membaca bahwa bagaimana menentukan banyak sedikitnya bintang itu science of the time juni 6 1892 there will be no one tidak ada satu pun saved in heaven with a starless crown tidak ada satu pun orang yang diselamatkan di surga yang tidak mempunyai mahkot yang tidak ada bintangnya semua mempunyai bintang if you enter jika engkau masuk there will be some souls in the courts of glory ada jiwa yang diselamatkan di di courts of glory di 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 surga that has found an entrance yang sudah bisa masuk melalui through your instrumentality dengan hasil upayamu jadi bintang itu melambangkan upayamu untuk mentobat memberikan pekabaran kepada orang lain supaya orang lain itu bisa bertobat dan akhirnya masuk ke surga kalau ada orang lain yang bertobat karena instrumentality karena pekerjaanmu kamu dapat satu bintang tidak ada orang yang bisa masuk surga tanpa mempunyai satu bintang paling sedikit istilahnya semua orang harus bekerja orang yang jam ke sebelas pun gentile pun mempunyai at least satu bintang right science of the time oh ya ya brother ya jadi bicara masalah bintang ini ada beberapa kutipan yang harus kita lihat dari buku Maranatha itu kan yang kompilasi dia yang paling utama adalah dalam buku tulisan permulaan bahwa setiap orang memang yang masuk ke surga yang diselamatkan itu harus memiliki bintang tapi apakah bintang itu adalah setiap setiap orang itu memiliki kan dia bilang begini setiap orang mereka ketika memasuki pintu gerbang Tuhan meletakkan mahkota masing-masing di kepala mereka dan ada yang memiliki satu bintang ada yang lebih ada yang lima dan ada yang banyak banyak dia punya bintang tetapi masing-masing ini ketipannya tetapi masing-masing mereka bersuka cita dengan apa kepemilikan bintang mereka yang satu yang dua ataupun yang sepuluh mereka sama senangnya lalu mereka membuka mahkota itu dan menyerahkan di kaki Kristus nah sekarang kita kita kontroversi kalau bilang hasil pekerjaan itu yang menghasilkan bintang satu bintang satu adalah hasil ketika kita bertobat itu ada kutipan renubuat yang itu karena kenapa kalau bilang setiap orang yang ke surga lalu tidak bekerja lalu dia harus apa namanya tidak memiliki bintang bagaimana dengan dikayu saling yang sebelah kanan dia tidak sempat bekerja dia bahkan nanti semua mati baru dia bertobat tapi dia tetap memiliki bintang karena ada ketika mengatakan hasil dari pertobatan kita yang akan membuat kita masuk ke surga dan memiliki satu bintang lebih dari satu bintang itu adalah iya if you enter there will be some soul in the courts of glory that has found an entrance there through your instrumentality ada kita apakah apakah ada orang yang waktu melihat melihat apa apakah ada orang yang melihat pencuri yang dikayu salib setelah mereka lihat itu pencuri dikayu salib mereka convicted bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anak Allah di buku Desire of Ages Nyonya White bilang tiga pria di waktu hari yang terakhir itu ya istilahnya waktu itu apa Simon of Sirene lalu apa itu penyamun Nikodemus bukan Nikodemus ada tiga tiga orang yang yang mengaku bahwa dia anak Allah jadi Simon of Sirene pencuri di kayu salib dan juga itu pemimpin tentara The Centurion tiga orang ini bersaksi dan kesaksian mereka itu membuat banyak orang bertobat istilahnya istilahnya jadi istilahnya kita itu kita tahu kita punya dengan kita punya apa kita tidak tahu kita istilahnya kita belum bisa tahu sama sama sekali apakah kita mempunyai pengaruh sedikitpun sedangkan itu pencuri di kayu salib dia memberikan kesaksian waktu orang melihat dia itu mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah bisa bisa meng apa menyembuh bisa mengampuni banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah jadi karena ini sama juga dengan ketika yang mati sahib itu di Sandelo banyak kan orang yang melihat iman mereka itu bertobat jadi mereka tidak beropah mereka sebenarnya tidak tapi dengan kematian mereka orang-orang lain diajak kepada kebenaran Kristus mungkin seperti itu apakah manusia itu bisa menjadi pengaruh setelah dia mati kalau dia menjadi pengaruh itu sangat besar contoh Rasul Paulus Stefanus itu tidak pernah dia bicara apa-apa tapi dia cuma berdoa dan hasil imannya membuat Rasul Paulus bertobat dan banyak orang-orang di jaman Waldensia di jaman pengenian 1260 orang tidak bicara lagi firman tapi melihat orang punya keyakinan iman membuat banyak orang bertobat nah itu kalau dipakai dalam posisi itu pekabarannya ini saya terima tapi kalau bilang dia mau berbicara seperti orang di salib tidak pernah bisa berbicara lagi jadi yang di sini yang di sini yang dibilang Nyonya sudah bilang dengan jelas dia dipakai sebagai instrumen tidak tidak dibilang bahwa dia itu menjadi instrumen waktu dia hidup waktu dia kasih Bible study tidak tidak diperbedakan dia menjadi instrumen dalam kehidupan dalam kematian dia tetap jadi instrumen istilahnya jadi kita bisa menjadi instrumen biarpun kita ini sudah mati kita bisa menjadi instrumen waktu kita kasih Bible study kita bisa menjadi instrumen hanya tanpa memuka mulut kita menjadi instrumen itu through their instrumentality bukan dengan pekabaran dari mulut instrumentality itu bisa menjadi instrumen dalam segala macam hal tanpa memuka mulut istilahnya orang itu menjadi saksi tanpa memuka mulut itu adalah karakteristik dari Lazarus Lazarus wanjari dia ditanya kamu itu pengalaman apa kamu saya tidak ada pengalaman tidak ada pengalaman kenapa dia bisa menjadi saksi hidup tanpa dia bisa berbicara sedikitpun dia menjadi instrumentality tanpa berbicara istilahnya jadi istilahnya itu semua orang biarpun dia pun mati dia menjadi instrumentality bukan bukan karena dia bisa berkhutbah atau dia bisa ngomong semua akan ada orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari kehidupannya dia yang akhirnya bertobat karena karena dia sudah menjadi contoh itulah itu itu dianggap itu dianggap satu mahkota satu bintang di mahkota istilahnya jadi kalau kita lihat itu wah bisa banyak ini istilahnya bukan sesuatu sesuatu yang kita bisa bilang sempit dia punya definisi definisinya tidak sempit definisinya itu luas definisinya luas oke ada ini perbincangan yang bagus ini karena membuka lebih pikiran kita jangan sampai kita punya definisi terlalu terlalu konkret atau terlalu kecil definisinya luas kita bisa menjadi saksi tanpa berbicara tanpa menyanyi dalam kematian pun kita bisa menjadi saksi karena Tuhan Yesus waktu dia mati justru paling banyak orang lebih banyak orang belajar dia punya Alkitab istilahnya mereka pergi membaca mereka punya perjanjian lama lebih banyak orang belajar mereka punya perjanjian lama waktu Tuhan Yesus mati daripada waktu Tuhan Yesus hidup ini Nyonya White yang bilang lebih banyak orang yang membuka mereka punya perjanjian lama waktu Tuhan Yesus mati daripada waktu Tuhan Yesus hidup jadi memang bukan satu yang kepastian bahwa ketika orang itu mungkin di masa hidupnya dia berhobat dia segala macam yang dia buat tapi pada akhir sebelum kematian yang menentukan itu karena ketika nanti dia mati orang akan ingat apa yang dia buat dengan ketidakbaikan misalnya itu yang semestinya mungkin bisa dapet bintang pada akhirnya di akhir hidupnya itu itu dianulir semua karena memang yang orang ingatkan yang terakhir jadi memang kita juga sekarang bahwa yang terpenting bagaimana saya ingat berkata bilang bahwa gajah mati meninggalkan gadingnya hari mau mati berlanggan jadi ini yang kita harus ingat betul bahwa harus lebih ya memandang kepada Tuhan Yesus itu harus continue jangan pernah putus kalau kita terus tapi di akhirnya kita putus itu satu pergian yang besar terima kasih betul terima kasih itu betul bagus sekali memang pepatah Indonesia indah sekali juga dan saya ingat saya masih ingat itu pepatah yang saya ingat dari kecil oke kita teruskan kita teruskan jadi ingat oke kita teruskan matius 22 ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta ia berkata kepadanya hai saudara bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenal mengenakan pakaian pesta tetapi orang itu diam saja lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya ikatlah kaki dan tangannya dan campakanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi sebab banyak yang dipanggil ini banyak banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih sedikit yang terpilih iya jadi waktu kita lihat ya ada ada pemeriksaan Christ Object Lessons ini artinya apa ini apa yang raja sedang membuat pemeriksaan itu artinya apa pemeriksaan raja raja itu pemiksaan itu tanda di zaman akhir artinya apa itu oke Christ Object Lessons dengan pemeriksaan raja terhadap para tamu di pesta itu diwakili sebuah karya penghakiman there is a judgment di jaman kita pemeriksaan pemeriksaan raja sedang memeriksa judgment apa ini yang sedang terjadi di jaman kita sekarang ini sementara manusia masih memikirkan bumi pekerjaan penghakiman investigatif terjadi di pengadilan surga it's the investigative judgment raja sedang memeriksa memeriksa apa apakah kamu itu punya jubah atau tidak sedang inilah investigative judgment yang sedang terjadi sekarang melalui pakaian pernikahan dalam perumpamaan tersebut diwakili karakter murni tidak bercelah yang akan dimiliki oleh pengikut sejati kristus adalah kebenaran kristus jadi wedding garment kita semua tahu ini kita semua tahu ini tapi kadang-kadang kita lupa bahwa pernikahannya adalah persatuan antara keilahian yesus dan kemanusiaan kita itulah pernikahannya dan untuk pergi ke dalam pernikahan itu kita harus mempunyai jubah yang melambangkan apa righteousness of christ adalah kebenaran kristus karakternya sendiri yang tidak bercelah bahwa melalui iman diberikan kepada semua orang yang menerima dia sebagai jurus selamat pribadi mereka barang siapa menjadi ini kita teruskan ini christ object lessons teruskan saja barang siapa menjadi bagian dari kodrat ilahi akan selaras dengan standar kebenaran Allah yang agung hukum kudusnya inilah aturan yang dipakai Allah untuk mengukur tindakan manusia ini akan menjadi ujian karakter dalam penghakiman ujian karakter adalah apakah kamu mempunyai christ divinity apakah kamu mempunyai keilahian dari kristus di dalam kemanusiaan kamu apakah kamu sudah mempunyai persatuan antara keilahian dan kemanusiaan itulah pesta perkawinan ada pertanyaan ada tambahan oke saya teruskan ini ini dari christ object lesson ini dari dia punya kutipannya white tidak akan ada masa depan percobaan dimana untuk mempersiapkan keabadian dalam kehidupan inilah kita harus mengenakan jubah kebenaran kristus ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk membentuk karakter bagi rumah tangga yang telah dipersiapkan kristus bagi mereka yang mematuhi perintah-perintah di dalam kita punya kehidupan sekarang dan sekarang istilahnya mulainya sudah harus di midnight sudah harus kelihatan di midnight disini kelihatan perbedaan antara orang yang mempunyai minyak dan orang yang tidak mempunyai minyak akan kelihatan perbedaannya hari-hari pencobaan kami cepat ditutup akhir sudah dekat hari-hari pencobaan ditutup untuk imam-imam di midnight dalam bagi kami peringatan itu diberikan waspadalah pada dirimu sendiri jangan sampai hatimu setiap saat dipenuhi dengan kejenuhan kemabokan dan kepedulian terhadap kehidupan ini dan hari itu datanglah kepadamu tanpa disadari tukas 21 ayat 34 waspadalah jangan sampai ia menemukan anda belum siap perhatikan bahwa jangan sampai anda ditemukan di pesta raja tanpa pakaian pernikahan teruskan lagi pada jam seperti yang kamu pikir anak manusia tidak akan datang berbahagialah orang yang memperhatikan dan menjaga pakaiannya supaya dia tidak telanjang dan mereka melihat aibnya dia punya aibnya matthews 20 they see their shame kalau kamu telanjang mereka kamu akan malu mereka tidak lihat kamu malu kamu tidak boleh malu kamu harus mempunyai kamu harus jaga kamu punya pakaian kamu punya garment pakaian kamu harus jaga ini mudah-mudahan pelajaran ini kita kita lihat dan kita mengetahui jadi kalau ada yang bertanya kapan perkawinan terjadi betul perkawinan itu waktu mempelai pria menjemput mempelai wanita betul itu ada kita bisa lihat di kita bisa lihat di di Sunday Law tapi sebenarnya Nyonya White sudah sendiri bilang bahwa permulaan dari perkawinan itu terjadi di dalam kita terjadi di dalam kita waktu kemanusiaan Tuhan Yesus itu bersatu dengan apa keilahian Tuhan Yesus bersatu dengan kemanusiaan kita sekarang kita saya mau kembali kepada perkataan perkataan Tuhan Yesus waktu dia sedang berhadapan dengan pemimpin pemimpin orang Israel apa yang dia bilang setelah ini sekarang kita maju ke matius 23 saya kalau mau baca semuanya kita tahu ini ya matius 23 ayat 33 eh sorry matius matius 23 ayat 13 13 sampai 16 celakalah kamu hai ahli Torah dan orang-orang parisi ini celaka yang pertama hai kamu orang-orang munafik karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk ayat 14 celakalah kamu hai ahli-ahli Torah dan orang parisi hai kamu orang-orang selakalah hai ahli-ahli Torah dan orang parisi hai kamu orang-orang munafik sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat celakalah kamu hai ahli-ahli Torah sudah berapa kali dia bilang tiga kali hai kamu orang-orang munafik sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri wah sekarang kita lompat ke ayat oh sekarang celakalah kamu hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi baik suci sumpah itu tidak sah tetapi bersumpah demi emas baik suci sumpah itu mengingat mengikat sekarang kita lompat ke ayat 23 celakalah kamu sudah berapa kali 5 hai ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi hai kamu orang-orang munafik sebab persepuluhan dari selasih ada manis dan jintan kamu bayar tetapi yang terpenting dalam hukum Torah kamu abaikan yaitu keadilan dan belas saksihan dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan hai kamu pemimpin-pemimpin buta nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu tetapi unta yang di dalam kamu telan celakalah kamu hai ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi hai kamu orang-orang munafik sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan negerah sutan hai orang Farisi yang buta bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu maka sebelah luarnya juga akan bersih celakalah kamu hai ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi hai kamu orang-orang munafik sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran demikian juga lah kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan celakalah kamu ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi hai kamu orang-orang munafik sebagai sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh-tubuh orang sahabat berapa kali dibilang celaka kamu tujuh tujuh kali satu dua tiga empat lima enam tujuh woe unto you tujuh kali celaka oke saudara-saudara kira-kira tujuh celaka ini melambangkan apa kenapa dibilang tujuh kali celaka untuk ahli Torah dan pemimpin kenapa tujuh kali tujuh celaka itu adalah tujuh laknat kenapa kita bisa buktikan kalau ini midnight ini midnight cry ini sunday law ini universal sunday law apa yang terjadi setelah itu tujuh laknat seven last plagues alright seven last plagues garisnya cocok setelah itu apa yang terjadi sekarang sekarang kita lompat ke johannes 12 kita lompat ke johannes 12 sekarang ini tujuh tujuh laknat alright dia sudah kutuk gereja yang tadinya mengikut sekarang dikutuk tujuh kali dikutuk alright sekarang kita pergi ke johannes johannes 12 ayat 20 johannes 12 ayat 20 lalu diantara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani ada orang Grika orang oke ayat 21 orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galalia lalu berkata kepadamnya Tuhan kami ingin bertemu dengan Yesus ayat 27 sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan Bapak selamatkanlah aku daripada saat ini tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini Bapak muliakanlah namaku maka terdengarlah terdengarlah apa suara dari surga aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia sampai 33 jawab Yesus suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku melainkan oleh karena kamu sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar dan aku apabila aku ditinggirkan dari bumi aku akan menarik semua orang datang kepadaku ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati jadi pada setelah dia dia membilang celaka tujuh kali kepada pemimpin-pemimpin gereja apa dia bertemu dengan orang-orang gerika yang mencari dia lalu terjadi apa terjadi satu peristiwa yang ketiga kali terjadi adalah suara dari bapak berbicara dari surga bilang saya aku sudah memuliakan dia dan akan memuliakan dia lagi oke jadi lambangnya ini adalah lambang orang gerika lalu juga ada suara Allah dari surga jadi orang-orang ada orang-orang gerika istilahnya orang-orang gerika ini mereka yang menerima ada menerima ini istilahnya ini mereka mereka masuk setelah sebenarnya sandelok tujuh itu sebagai setelah sandelok tujuh mereka itu masuk setelah sandelok mereka waktu melihat ada problema tentang hari sabat akhirnya mereka itu bertobat mereka masuk setelah sandelok sebenarnya diantara sandelok sama universe sandelok mereka masuk ada orang-orang gerika yang masuk tetapi di akhir tujuh laknat di laknat yang ketujuh pada waktu laknat yang ketujuh mau datang siapa yang berbicara dari surga siapa yang berbicara dari surga seperti air yang banyak ala bapak yang berbicara dari surga midnight midnight cry national sandelok universal sandelok seven last plagues lalu ala berbicara dari ala bapak berbicara dari surga ini garisnya semua kita bisa lihat disini lalu dia bilang apa apa maksudnya bahwa dia bilang saya aku sudah dimuliakan aku sudah dimuliakan dan akan dimuliakan lagi apakah artinya bahwa bapak berbicara dari surga aku sudah dimuliakan dan akan dimuliakan lagi yang nyawaid bilang seluruh kehidupan kristus dari palungan hingga saat kata-kata itu diubcapkan telah memuliakan Allah dan dalam persidangan yang akan datang penderitaan-penderitaannya sebagai manusia akan benar-benar memuliakan nama bapak jadi dalam dia akan memuliakan Allah dalam apa bukan hanya dalam kematian dia memuliakan Allah tapi juga dalam apa dalam kenderitaan jadi dulu dalam kehidupannya dia memuliakan memuliakan Tuhan Allah Bapak dalam kehidupannya tapi nanti dia juga akan memuliakan bapak dengan dalam kesengsaraannya ya dalam penderitaannya karena dia harus menderita dan juga dalam kematiannya jadi Tuhan itu memuliakan bapak dalam kehidupannya dalam kesengsaraannya dalam kematiannya bapak itu sudah berbicara dari surga berapa kali tiga kali satu kali di baptisan kedua kali di gunung Mount Transfiguration yang ketiga kalinya di Kaabah waktu Tuhan Yesus meninggalkan Kaabah untuk serah setelah dia memberikan celaka kepada memberikan pekabaran celaka kepada pemimpin-pemimpin gereja tujuh kali lalu Allah Bapak berbicara dari surga dia punya kehidupan sudah memuliakan aku dan nanti dia punya penyiksaannya dia dan kematian dia akan memuliakan aku jadi disini kita sudah bisa lihat disini saja kita sudah bisa lihat hanya dari sini dari hari sabat sampai hari selasa saja kita sudah bisa lihat istilahnya sejarah dunia sejarah kita yang akan sampai waktu sedikit lagi Tuhan Yesus datang waktu Allah berbicara dari surga ini semua kalau kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus semua menunjukkan kepada apa yang kita harus mengetahui supaya kita bisa mempunyai karakter karakter sama dengan dia waktu dia itu bisa menghadapi dia punya dia punya kayu salib dimana dia punya penderitaan dan kematiannya bisa memuliakan memuliakan Allah Bapak bukan hanya dalam kehidupan tapi dalam dia punya kesiksaan dan dalam kematiannya itu memuliakan Allah Bapak ada pertanyaan atau tambahan anybody kita berhenti di sini supaya nanti kita kalau ada diskusi ada ada pertanyaan tambahan bagaimana bagaimana kalau kita kita bisa lihat dari kehidupan ini apakah kita bisa lihat ini rambu-rambu jalan semua rambu-rambu jalan kenapa bisa cocok begini apakah ini sesuatu yang dirancang oleh manusia ini tidak mungkin manusia punya ciptaan ini cerita ini kita bisa lihat garis di atas garis line upon line semua ini mengajar apa yang kita harus mengetahui pada zaman kita ini bagaimana ada 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 tambahan bagaimana beratur manik biasanya beratur manik ada 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 pertambahan ada pertambahan bagaimana dari modo ini atau kita tidak ada ya oke kalau kita ini pelajaran ini sangat komplit kita mau komentar susah karena ini pelajaran sebenarnya berat betul ini pelajaran berat kalau kita tidak ulang-ulang susah mengerti jadi yang terang mau tanya juga bingung dimana terang mau tanya tinggal membutuh pengertian kita harus mengerti ya betul dan betul kalau kita sudah tahu garis-garisnya dan kita tahu rambu-rambu jalannya kita bisa lihat di semua cerita-cerita semua cerita-cerita itu menunjukkan kepada garisnya istilahnya ini garis Tuhan Yesus ini ini garis Tuhan Yesus waktu dia sebelum mati itu semua riwayat dunia itu ditayangkan istilahnya kita bisa lihat ini ini garis ini jaman akhir ini ini jaman akhir di tiga hari empat hari ini ini sejarah dunia bayangkan di kehidupan Tuhan Yesus dalam empat hari ini hebat sekali jadi kalau kita pelajari ini makin hari kita sudah harus lihat kita ini hidupnya dimana sekarang kita hidupnya dimana kita sedikit ini midnight disini istilahnya kita bilang oke midnight itu waktu Tuhan Yesus ditangkap betul itu waktu Tuhan Yesus ditangkap tapi kita bisa lihat midnight juga disini waktu di rumahnya Simon rumah Simon karena waktu di midnight ada ada pesta mereka makan dan waktu disitu ada ada penuangan dari istilahnya ada anointing ada anointing waktu Tuhan Yesus membasuh kaki dia punya dia punya murid-murid dan ada pemisahan dua dua grup pemisahan itu midnight itu midnight jadi kita bisa lihat itu midnight ini midnight cry Sunday law universal Sunday law tujuh laknat lalu ala Bapak berkumandang dari dari surga alright oke gimana ada lagi tidak ada lagi ada sedikit ada sedikit tambahan dari saya ya 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 puji Tuhan brother jadi memang ya tantangan besar juga ya bagi saya khususnya kalau berdiskusi dengan orang lain ya di grup-grup kita PT yang lainnya jadi memang dulunya saya sangat mengerti bahwa midnight itu akan kita lalui dan kitalah nanti sampai juga ke ke mana namanya ke 144.000 melihat Yesus hidup-hidup datang ya kan brother tetapi sebetulnya kalau kita lihat di link di kacamata kalau kita perbesar di midnight kita ada juga di midnight kita ada midnight cry ada jaman maksudnya di masing-masing orang ada midnight cry ada ada juga sandelo ya kan brother jadi secara general ada secara pribadi juga ada jadi ketika saya ketika saya dulu tidak mengerti esra pasal 79 maka saya sama ratakan aja semua ya kan brother tapi sekarang puji Tuhan kalau memang kita lihat dan kita letakkan semua di garis-garisnya jadi saya sekarang mengerti pada posisi mana saya berada dan di jaman mana saya berada itu sebabnya ketika saya juga membaca berita-berita mengenai Amerika dan Cina sekarang Uni Soviet saya sudah bisa melihat oh ini kalau saya tidak tahu kan saya kasih tahu brother untuk ini apa ini peristiwa apa yang akan terjadi jadi artinya ada secara global itu akan terjadi tapi jangan lupa ada secara pribadi masing-masing ini terjadi pada kita apalagi kalau kita priest jadi yang saya sangat terkesan ketika kita sudah midnight sebenarnya kenapa kita bisa berjalan juga secara general ke midnight cry kemudian sunday long sebenarnya sama dengan waktu jamannya Nuh masing-masing orang kan sebenarnya sudah tertutup pintunya hujan turun hanya membuktikan saja ya betul bahwa apakah dia diselamatkan atau tidak jadi puji Tuhan brother pelajaran ini memang saya lihat kalau kita tidak pelajari dengan teliti tidak ulang-ulang seperti kata brother Victor kita memang tidak mengerti tetapi puji Tuhan dengan gambaran-gambaran dan lambang-lambang yang dibuat kita mengerti tetapi memang kalau kita ajarkan ini kepada orang lain karena mereka tidak mengerti akhirnya juga mereka buat ajaran yang baru ini yang saya lihat brother jadi jadi ya gak apa-apa saya bilang sama mereka itu adalah pilihan dan saya juga tidak tidak memaksakan mereka ikut apa yang kita sudah pelajari tetapi masing-masing kita mempunyai pilihan dengan apa yang kita ketahui karena dengan apa yang kita ketahuilah kita akan dihakimi ya kan brother jadi syukurlah jadi semuanya rupanya bisa kita buat di garis dan kita mulai membuatnya dan juga mensinkronisasikan dengan kehidupan kita sehari-hari sudah sampai dimana kita ya puji Tuhan jadi pelajaran-pelajaran yang ada akan merubah kita semakin lama semakin hari akan lebih dekat kepada Yesus dan karakter kita kita bisa buktikan jadi saya pun berada di satu tempat di hutan sana saya pikir-pikir ya kenapa bisa begini dan kenapa bisa begitu jadi kesaksian saya juga di samping tambahan jadi masing-masing kita punya pengalaman pribadi-pribadi sambil kita belajar bagaimana banyak waktu rupanya diberikan Tuhan kepada kita supaya kita menempatkan diri kita di posisi mana di dalam delineation of time sekarang ini secara pribadi maupun secara general terima kasih terima kasih dan salah satu salah satu saya punya kesaksian sendiri juga dulu sebelum dulu sebelum saya bikin pelajaran ini saya punya pendapat tentang kapan pernikahan itu terjadi kapan itu pernikahan terjadi masih masih terlalu konkret dan terlalu sempit sekarang sudah lebih jelas bahwa pernikahan itu macam-macam istilahnya ada sebagai pernikahan secara umat tapi juga ada pernikahan istilahnya yang terjadi pribadi untuk saya sendiri istilahnya waktu keilahnya ala Bapak itu bisa bersatu dengan kemanusiaan saya istilahnya ada perkawinan di dalam diri saya sendiri itu sangat penting sekali kita mengerti karena ini akan akan terjadi untuk masing-masing orang berbeda-beda jadi pernikahan itu progresif istilahnya kalau kita lihat dalam satu grup berbagai macam orang macam-macam beberapa orang pernikahan itu terjadinya berbeda-beda buat orang-orang semua istilahnya tidak terjadi serentak tidak terjadi pernikahan bisa dilihat karena semua orang itu mendapatkan keparan atau bisa mendapatkan karakter Yesus itu tidak serentak akan beda-beda akan progresif dalam satu grup terjadi oke oke ya ya sangat menarik memang ini hari sabat ini perasaan karena diskusinya karena memang kita selalu dinasihatkan oleh orang-orang buat bahwa menghindari perdebatan dan kejuangan kita hari sabat ini berdiskusi kan namanya baik baik dan saya melihat yang tadi kau bilang pernikahan itu sebenarnya gambarannya sudah ada karena yang kita pelajari sebenarnya adalah kita sudah pelajari dulu bahwa Sardelo itu adalah seperti kita menerima sertifikat bahwa kita lulus tapi apakah Sardelo itu yang menentukan di Sardelo dari sekarang kita sudah ada Sardelo hari ya setel hari kita memilih memilih krisis atau menisah apakah itu bukan Sardelo tetapi yang Sardelo itu akan berakhir pada yang tadi itu yang itu seperti itu jadi kita harus dari sekarang kemuliaan manusia dan kemuliaan itu bergabung bukan nanti pada waktu datang itu sudah digambarkan di Sardelo itu juga betul ya terima kasih jadi orang punya Sardelo itu beda-beda istilahnya priest punya Sardelo beda dengan Levite punya Sardelo dengan Gentiles atau Nathaniel punya Sardelo semuanya beda-beda istilahnya karena mereka punya pintu tertutupnya beda-beda dan orang-orang itu semua juga beda-beda istilahnya waktu Petrus punya pintu punya midnight beda dengan Tuhan Yesus punya midnight istilahnya dengan Yohanes atau juga dengan Judas mereka punya Sardelo pintu tertutupnya beda-beda beda-beda oke alright ada lagi anybody else brother tambah pertanyaan ini ini mungkin dua pertanyaan sehubungan dengan pelajaran sahabat yang lalu dengan yang sekarang itu kan menyinggung soal Yesus mengutuk pohon arah itu secara simbolis kita tahu arahnya adalah mengutuk bangsa yang menganggap mereka sebagai umat Tuhan dikutuk jadi tidak mungkin berbuah lagi di zaman kita saya menghubungkan dengan pertanyaan sehubungan dengan penjelasan brother tadi di Matis 25 bahwa Raja memeriksa pemeriksaan terjadi sekarang ini saya ada satu hal yang mungkin saya sampaikan ke saudara-saudara sekalian bahwa ada fenomena saat ini ini mudah-mudahan ya kita dapat infonya yang benar ya bahwa beberapa pendeta yang saya tangkap sendiri dan saya dengar sendiri dan saya ngomong sendiri kepada saya mengatakan begini jadi waktu itu saya ikuti diskusi spiritual Israel di satu tempat saya diajak diundang ketika saya ikuti ada apa namanya area bertanya ada suasana tanya-jawab waktu itu saya tanya pendeta itu saya tanya dia begini pendeta kenapa tadi pendeta katakan bahwa Yesus tidak datang di jaman kita apa dasarnya bukankah kita harus katakan selalu bahwa Yesus datang segera nah oke saya memahami mereka karena tidak punya lampu untuk menjelaskan ini melalui roh nubut mungkin mereka tidak tahu bahwa Yesus datang di jaman kita barusan kita sudah dengarkan kan bahwa ada pemeriksaan atau investigative judgment nah inilah yang menjadi persoalan sekarang memang ini harus menjadi tanggung jawab kita saudara-saudara karena mereka tidak tahu bahwa Yesus mau datang di jaman kita ini yang saya tangkap waktu itu sudah menggambarkan bahwa dimana-mana mungkin dan sudah ada beberapa yang mengatakan Yesus tidak datang di jaman kita jadi inilah yang memang sekarang dituntut kepada kita yang mengetahui terang ini yang harus kita sampaikan jadi saya tidak tahu apakah ini maksudnya apakah memang ini menjadi satu fenomena saat ini karena benar apa yang kita tahu sekarang bahwa pekabaran itu sedang diselipkan ya betul di beberapa tempat di satu gereja di Jakarta pun sudah ada yang bilang wah apa itu Lenjewa itu sekolahnya aja cuma SD tadi yang ngomong begitu ini ini keluarga pendeta yang ngomong ini kalau orang yang biasa yang tidak tahu firman Tuhan hanya sekedar pengikut mungkin oke sah-sah saja tapi ini keluarga pendeta menyebutkan seperti itu nah pertanyaan saya bagaimana kita menyampaikan pekabaran ini ke mereka sementara mereka ini tidak tertarik kalau kita bicara kebenaran brother terus terang aja mereka tidak tertarik dua minggu yang lalu dari rumah ini datang penjual buku dan memang sangat lucu lah mereka itu sudah tidak peduli apa-apa waktu datang penjual buku itu saya katakan brother kami buku begini gratis semua dan saya tunjukin ada 10 buku kepada dia ini semua gratis terus ditawarkan satu buku saya bilang ini juga gratis semua saudara-saudara ini yang saya bilang tadi inilah tanggung jawab kita bagaimana kita menyampaikan ini kepada mereka kalau pendapat brother terima kasih memang susah ya tapi yang yang salah satu yang paling besar adalah karena dari pemimpin-pemimpin gereja dan general conference kita ingat di San Antonio general conference San Antonio 28 fundamental sudah diganti tadinya dibilang bahwa kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang segera oke bahasa inggrisnya dulu sebelum general conference di San Antonio kita punya apa bukan kita saya mau bilang ya 28 fundamental bilang bahwa Tuhan Yesus akan will come soon Tuhan Yesus akan datang segera Tuhan Yesus punya kedatangan adalah eminent hanya di ambang pintu oke itu kita punya kepercayaan dari sejak kita punya pioner-pioner attempt kita kita percaya bahwa Tuhan Yesus punya kedatangan sudah di ambang pintu sudah the coming of Christ is eminent bahasa inggrisnya is eminent itu artinya sudah di ambang pintu oke San Antonio General Conference 28 fundamentals dirubah dibilang kedatangan Tuhan Yesus is soon tidak lagi mempakai bahasa eminent tapi bahasanya hanya segera saja bukan eminent lagi ini kita tidak perlu heran ya mereka sudah bunuh nabi-nabi sekarang mereka mau bunuh Tuhan Yesus sendiri ini penting sekali dan salah satu oke untuk kalian ya saya baca di sekolah sabat kita tahun 1901 siapakah siapakah yang mengangkat anas dan kayafas kepada kedudukan mereka di kaabah siapakah yang mengangkat anas dan kayafas kepada kedudukan mereka di kaabah ini kita belajar di sekolah sabat advent tahun 1901 Februari siapa yang mengangkat ini brother manik tanya minggu lalu ini ada sehubungan brother manik punya pertanyaan minggu lalu siapa yang mengangkat anas dan kayafas menjadi menjadi imam besar di di dalam kaabah kaisar rom kaisar rom yang mengangkat kayafas dan anas anas waktu dinaikan diangkat dilantik ke situ oleh emperor siapa namanya saya lupa ya emperor siapa ya lalu waktu dia tidak setuju dengan emperor itu dia diturunkan digantikan oleh dia punya anak mantu kayafas jadi anas dan kayafas itu istilahnya turun naik dari pemimpin gereja jaman israel disetujui oleh siapa siapa oleh rom apa yang terjadi di jaman tuhan yesus kedatangan pertama kali terjadi waktu kedatangan tuhan yesus kedua kali kenaikan pemimpin pemimpin gereja turun naiknya harus diakui oleh rom oke mengerikan sekali kita aja tidak tahu dan mereka itu bilang Tuhan yesus tidak punya kedarangan itu tidak diambang pintu memang segera tapi tidak diambang pintu lagi beda dengan kita punya pionir dulu pionir kita bilang eminat sudah di ini sudah diambang pintu nah inilah mengerikan kalau tidak belajar ini berarti itu yang menjadi sekarang sehingga para penimpin itu menyampaikan super terima kasih ya betul itu sejarahnya ya inilah lihat 28 fundamental kalau kalau brother manik ambil 28 fundamental yang zaman dulu lalu diperbandingkan dengan 28 fundamental saya bisa kirim juga saya sudah bikin di slide kita sudah pelajari saya lihat yang atasnya fundamental sebelum tahun sebelum jenang conference dan setelah jenang conference perbedaannya sekarang makanya dari mimbar akan di dihodbahkan bahwa Tuhan yesus itu masih lama datangnya ini bahaya sekali saudara-saudara oke ada lagi ada ada oh ya oh dari oke dari Cijeruk oke dari dari brother dari brother adian terima kasih sudah diberikan satu pemahaman yang baru lagi ada yang menyelah persikuti oh ya ini ada echo-echo nya oke kami juga sudah coba belajar dari hari ke hari mengenai pelajaran ini memang seperti dikatakan oleh saudara-saudari ini pelajaran yang berat ya karena kalau kita baca ayat-ayat dalam Alkitab itu kita harus punya pemahaman yang jelas karena bisa saja ayat-ayat itu memang artinya berbeda ya dengan yang sudah kita mengerti ini good head betul jadi ini kami masih terus belajar mohon berkat aku berhubungi dari Tuhan dan memang kalau topik ini saya lihat di kalangan umat-umat Advent di Jakarta terutama ya kelihatannya sih belum banyak mereka bahas ya atau mereka mungkin gak peduli atau gak tahu jadi memang kalau kita bahas mengenai keilihan Tuhan Yesus banyak memang orang yang tidak kayak gak peduli gitu mereka belum memiliki kemauan yang baik untuk belajar hal ini padahal ini merupakan satu hal yang sangat penting jadi seperti diterangkan oleh Brother Raab tadi bahwa mereka lebih tertarik kalau kita membicarakan hal-hal yang mereka mudah mengerti misalnya melalui jenuh kesehatan jadi itulah yang bisa saya tambahkan kita kami terus belajar berhati-hati supaya pada saat menerangkan jangan sampai ada ayat-ayat yang bisa digunakan juga oleh orang lain untuk menentang prinsip ini terima kasih iya betul kita harus istilahnya kita harus selalu bisa mengutip dari Alkitab dan Roh Nubuat dan istilahnya kita punya pedang itu harus selalu siap ya istilahnya kita punya Alkitab dengan dengan semua kutipan Yonya White yang kita sudah apa itu akan kembali ke kita punya pemikiran lagi supaya kita ingat lagi kalau begitu kita boleh tutup mari kita bertelut kita berdoa untuk tutup selamat menikmati